Intro Striker timnas Jepang Ayaseweda sedih tidak bisa tampil menghadapi timnas Indonesia. Dia bertekad untuk kembali secepatnya ke lapangan hijau. Indonesia akan menjamu Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ke-3 Grup C. Duel ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Jepang tentu diunggulkan untuk menang, mengingat Samurai Biru saat ini berada di puncak klasemen Grup C dengan 10 poin. Mereka unggul 7 angka dari Indonesia di posisi kelima dengan 3 poin. Belum lagi bicara soal rekor pertemuan Jepang dengan Indonesia yang begitu dominan lewat 8 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Mereka bikin 25 gol dan cuma kebobolan 8 gol. Pertemuan terakhir di Piala Asia 2023 awal tahun ini juga berujung kemenangan untuk Jepang dengan skor 3-1. Dua gol di antaranya dibuat penyerang andalan Nippon Ayase Ueda. Sayangnya, Ueda tidak bisa beraksi lagi membombardir pertahanan Indonesia karena absen usai mengalami cedera paha, akhir bulan lalu. Cedera itu didapat saat membela Feyenoord menghadapi Ajax Amsterdam. Padahal Ueda tampil produktif sepanjang tahun ini bersama Jepang dengan 7 gol dari 11 laga. Ueda pun sedih harus absen membela Jepang. Dia cuma berharap dukungan dan doa fans Jepang agar bisa segera beraksi lagi, setidaknya awal tahun depan. Saya mendapat cedera serius di saat krusial untuk saya dan juga tim. Saya benar-benar emosional, ada rasa bersalah dan penyesalan kepada fans serta keluarga saya. Sulit untuk menghilangkan itu, tapi saya bisa bangkit karena keluarga selalu mendukung, ujar Ueda di akun Instagramnya. Saya yakin banyak hal bisa saya lakukan saat ini. Saya akan kembali lebih kuat tahun depan. Tolong dukungannya. Tutup Ueda. Sub indo by broth3rmax